Oke, teman-teman, jadi hari ini temanya datang di tema akhir-akhir pertemuan ya. Hari ini temanya ada di evaluasi, ada di temukan. Teman-teman semua sudah punya kesempatan ya, sudah punya kesempatan untuk melakukan evaluasi ke saya lewat video, saya sudah ngasih tahu ke koordinator kelasnya. Nah, sekarang saya akan membacakan inti-inti apa yang menjadi evaluasi teman-teman buat saya, tapi di sisi lain saya akan ngasih saran juga ke teman-teman ke depannya bagaimana untuk bisa lebih adaptasi sama lingkungan kampus. Terpas dari itu, teman-teman semua. Ketika saya ingin menekankan ada tentang pembelajaran dari Pancasila, ingin menekankan intinya. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, ketika belajar pendidikan Pancasila, kalau saya tipenya adalah bukan yang senang, ataupun ada tipe pembelajaran, bukan dengan hafalan. Tipe-nya bukan dengan hafalan. Jadi, saya akan sangat memperkecil banyak teori. Saya akan lebih menggunakan cara, ada poin-poin inti-inti dari sebuah pembelajaran yang saya transfer ganda. Habis ada sebuah inti, biasanya saya kasih contoh. Contohnya secara luas ataupun dalam kehidupan sering hari. Dengan harapan teman-teman lebih mampu untuk mencernainya. Lebih mampu untuk mengaplikasikannya. Jadi, kalau saya mengajar Pancasila dan keluarga negara, kalau saya mengajar Pancasila dan keluarga negara, ada inti-intinya, ada poin-poin yang saya informasikan. Kenapa? Doanya, saya jadi teman-teman yang saya ajar, rakan-rakan yang saya ajar, lebih mudah untuk mencernak. Kembali di pertanyaan, kenapa mudah-mudah mencernak? Berdasarkan sejarah yang saya survei, kalau ke mahasiswa atau mahasiswi, pelajaran Pancasila dan keluarga negara A itu menjadi sangat menjemputkan untuk ketika di ESD, SMP, ataupun SMA. Jadi, itu biasanya kalau dengar Pancasila, keluarga negara A, sudah males, sudah kebayang, ada ketamu guru atau pendosan yang menjadi membosankan, dan selanjutnya. Itu yang berdasarkan saya survei, saya tanya-tanya. Kalau ngobrol sama sesuatu, mahasiswa. Dan saya ingin membuktikan bahwa, mata kuliah Pancasila, keluarga negara, bisa juga diset dengan lebih menyenangkan. Seperti yang coba saya sajikan. Yang kedua, kalau tadi kita ngomongin teori, kalau saya, itu orang yang kurang, kurang, saya cari kata yang pas dulu. Kurang memprioritaskan, kurang memprioritaskan tentang hafalan saja. Kasarnya gini, kalau saya membuat sebuah perubahan kasar, saya, reaksi saya akan biasa-biasa saja, ketika ada orang yang jadi jago hafalan sila Pancasila. Jadi, teman-teman mungkin ya, teman-teman mungkin ya, pas di hari Pancasila, misalnya, di hari Pancasila itu, booming ataupun rame tentang sharing, ada anak kecil, itu di banyak grup WA ya, dikirimkan oleh banyak orang. booming ada anak kecil yang jago, yang hafal Pancasila. Anak kecil ini baca Pancasila, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, jadi berbagai bahasa dia. Ya, oke, dia hafalan pintar. Tapi bagi saya, Indonesia butuh orang-orang yang mau belajar mengaplikasikan. mau belajar mengaplikasikan dari Pancasila, bukan sekedar menghafalin. Indonesia sudah jenuh dengan orang-orang yang jago menghafal. Mohon maaf, itu pendapat saya. Sekarang yang Indonesia butuhkan, bagaimana orang yang mau, mau untuk mengaplikasikan apa nilai-nilai yang ada di kepala ini. Dan dalam hal ini, tentu saja Pancasila, ataupun keluarga negara ini. Tentu saja. emang bisa, nilai-nilainya bisa dilakukan, dipancarkan. Dan jawabannya bisa. Contohnya adalah dari evaluasi, teman-teman. Dari evaluasi Anda. Saya nyimak video evaluasi dari semua kelas, dari semua kelas. Kan ada di kelas Anda yang saya minta, ada di kelas lain juga, dan seterusnya. Sehingga yang memberi masukan ke saya itu, sekitarnya, saya itu kan semester ini, mengajar sekitar 16 kelas. Dan berbagai kampus. Ada yang menarik, ada satu kesamaan testimoni dari mahasiswa dan mahasiswa. Kepada saya. Testimoni mereka, ada satu benang merah, dan ini tuh berulang, di semester lalu juga ada komentar-komentar seperti ini. Komentarnya dari mereka adalah, ada satu kata, mereka keluar dari mereka. saya humble. Dari Anda-Anda keluar dari kata, jadi Pak Romy itu katanya orang yang humble. Ini menjadi menarik, ini menjadi menarik. Kenapa menarik? Karena saya, saya yakin, saya yakin, saya sama sekali tidak pernah mempromosikan diri, sebagai orang yang humble. Misal, 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 misal lagi ngajar langsung, ataupun pakai Zoom. eh, tahu enggak, saya itu orang yang humble. Enggak pernah. Apapun, saya pakai kaos, I am a humble person. Atau lagi Zoom di kepala, tulis pakai video di sini. Humble. Enggak kan, saya sama sekali, enggak pernah melakukan itu. Terus, pertanyaannya adalah, kenapa? Banyaklah, bisa sepakat bahwa seorang humble. Jawabannya adalah, karena, yang dirasakan. Jawabannya adalah, karena yang dirasakan. vibrasi, ataupun energi rasa humble ini, bisa dirasakan oleh Anda, ketika berinteraksi dengan saya, even, lewat Zoom. Walaupun lewat Zoom, ataupun tetap bukan. Jadi, ketika ada nilai-nilai yang ingin kalian lakukan, ketika ada nilai-nilai yang ingin ditransferkan, itu tuh bisa kerasa sama orang lain. Caranya apa? Dilakukan dulu. Dilakukan peladan ini dulu. Dilakukan peladan. Ketika Anda sepakat sama saya, dan mau berubah kehidupan di negara kita lebih baik, ataupun lebih sedikit lagi, lebih ke keluarga Anda, kota Anda, kita ke yang lebih kecil, skopnya dulu ini. Apakah Anda mau berubah lebih baik? Maka coba nih, adalah ketika Anda mau melakukan perubahan. Yuk kita konsisten dari diri dulu. Rumusnya adalah, kuncinya adalah di keteladanan. Dalam vibrasi itu. Jadi misalnya, kalau saya ingin membuat mahasiswa saya, mahasiswa saya yang lebih disiplin, saya akan menghindari bilang ke Anda. Misalnya, saya bilang, Hai Resti, kamu jadi mahasiswa itu harus disiplin. Perlu disiplin. Kalau kamu nggak disiplin, bla 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 bla. Nah, saya menghindari cara demikian. Cara yang lebih saya prioritaskan apa? Saya membuat komitmen sesuai kesepakatan bersama. Misalnya, ketika kita sepakat jam 8, maka jam 8 itu, saya akan menjadi on time untuk koordinasi. Semua koordinator kelas. Dan selanjutnya, saya ingin mengajarkan Anda untuk mempunyai komunikasi dua arah yang bagus. Maka saya akan berusaha mencocokkan, bagaimana komunikasi yang bagus, bagaimana komunikasi yang baik, adanya feedback, komunikasi dua arah, saling-satunya, dan selanjutnya. Tata kunci, ketika ingin Anda melakukan perubahan, ada yang peladanan yang Anda lakukan. Begitupun ketika Anda ingin mendidik adik Anda, di hari kemudian Anda menjadi orang tua, ketika Anda ingin menghasilkan anak Anda, adik Anda yang Anda lakukan, adalah Anda lakukan dulu apa yang ingin diomongin. Bukan sekedar kamu ngomongin, karena kalau sekedar verbal, itu bisa keluar kiri, eh sorry, masuk kiri keluar kanan informasi. Ibaratkan itu. Jadi itu, tetap mengikuti pendidikan penjahsila keluarga negaraan adalah, dari vibrasi. Ketika ada orang bertanya, oke, mengapa saya, kenapa saya perlu melakukan kebeladanan, atau membuat kehidupan menjadi baik? Kenapa saya perlu mengaplikasikan nilai-nilai di Pancasila keluarga negaraan? Jawabannya adalah, karena Anda sedang melakukan, untuk diri Anda sendiri. Karena Anda, apapun yang Anda pikirkan, yang Anda ucapan, yang Anda rasakan, yang Anda dilakukan, itu akan kembalikan Anda sendiri, tinggal tunggu waktu, dan tinggal tunggu dari siapa kan kembalinya. Jadi ketika ingin kehidupan kita lebih jaman, lebih berkualitas, ya lakukan hal-hal yang berkualitas. Lakukan hal yang berkualitas. Ada, ada, ada. Kalau request-nya kan dari banyak kelas, ada keinginan A, B, C, D, ide wajar ya. Kenapa? Karena setiap manusia punya pikiran, apapun pemikiran yang berbeda, ide yang berbeda. Jadi usul, misalnya-misalnya gitu. Pak, maaf, Bapak kalau ngajar itu, terlalu cepat. Tadi saya mau, ngomong kasar gitu. Maksudnya gimana? Oh, terlalu cepat? Enggak kali. Kamu yang aja yang lambat. Tapi, maksudnya gini, ketika saya dirasa terlalu cepat, ketika saya terlalu cepat dirasa, maka yang akan saya minta tolong kepada teman-teman, kasih tahu saya, misalnya, tulen ini, Pak, ada yang belum jelas, ataupun Pak, boleh diklan. Caranya, kan, menggunakan dua arah, seperti yang saya bilang di pertemuan pertama kita. Karena kalau saya memfasilitasi, ataupun saya, saya gak dikasih lalu sama Anda ya, tentang, kan keinginannya beda-beda, ada yang kecepatannya seperti apa-apa. Jadi, kan beda-beda. Untuk memfasilitasi, butuh diingatkan. Ini memang jadi tantangan luar biasa bagi seorang diusaha ataupun guru ya. Untuk handle kelas misalnya 40 orang. Belum kalau saya mengajar kelas, misalnya kelas besar, ada yang 100 orang, mengajar di aula, kayak gitu. Itu kan untuk memfasilitasi benang merah antara 100 orang. Itu betul-betul tantangan. Yang kepala satu pengen gini, ini, 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 pengen ini, ini, dan sebagainya. Jadi, tantangan bisa. Jadi, seandainya, ada hal-hal yang tidak saya bisa fasilitasi, karena kini beda-beda. Tidak bisa menghasilkan kelas. Karena, tantangan untuk gini pendidikan formal seperti ini, guru ataupun dosen, dipastikan tidak bisa memfasilitasi kekinian secara persis, satu persatu dari mahasiswa. Jalannya kelas. Tapi, usahanya apa? Ada benang-benang merah yang ingin dirajukan sama guru-guru. Dalam perkuliahan, dalam perkuliahan, ada hal penting yang insetkan teman-teman, dahulu kan, ada sebelum yield. Maksudnya gini, Anda menjadi pinter, menjadi cerdas, itu oke, IQ Anda tinggi, itu sip, IPK Anda nanti tinggi. Jadi, ada indeks prestasi kumulatif ya, kalau Anda belum, itu, itu, bagaimana, yang lebih utama dari itu teman-teman, yang lebih utama adalah, bagaimana adab Anda, bagaimana sopan santun Anda, bagaimana pelaku Anda, menghadiri orang lain, menghadiri orang lain. Ketika Anda di kampus, tentu saja, bagaimana Anda berhadapan dengan, rakan kuliah, bagaimana berhadapan dengan dosen, dengan kakak tingkatan Anda, dengan adik tingkatan Anda, dengan staff kampus, dan selanjutnya, bagaimana Anda beradaptasi, bagaimana beradaptasi, sangat bercontoh di sini, di hasil survei ini, survei tahun 2002, tapi saya kira, sangat masih relevan, sampai sekarang. Ketika kita bertanya tentang, indeks prestasi kumulatif, atau IPK, itu, menjadi penting, tapi di rankingnya, itu rankingnya ke 17, rankingnya di ke 17. Maka, ketika di ranking ke 17 ini, ketika di ranking ke 17, ada yang lebih utama, dari yang di atasnya itu. Apa yang lebih utama di atasnya? Yang lebih utama adalah, pertama, mampu komunikasi bisa. Kenapa kok bisa? Jadi misalnya gitu, di mampu komunikasi itu. Seandainya, saya, jago nyanyi, atau saya, adalah ikutan paduan suara, kemudian, saya cetir-cetir jadi musisi, dan menyanyi, tapi ketika saya, belum bisa, mengkomunikasikan, kemampuan menemui saya, kepada orang-orang, belum bisa, mengkomunikasikan, kemampuan musik saya, ke orang-orang, maka bagaimana saya, bisa bekerjasama, sama orang lain, seandainya, orang lain, tidak paham, bagaimana cara berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi. Gitu. Mengapa komunikasi? Yang di bawahnya kita lihat, yang di bawahnya itu kan, yang di bawahnya itu adalah, soft skill, ibaratnya. Yang di bawah itu, ibaratnya namanya, bagaimana Anda bisa berperlaku, tentang kejujuran, tentang etika, demikian. Mengapa kejujuran ketika Anda, nanti mau kerja sama orang lain, kerjasama, apapun Anda pengen punya pimpinan, Anda memperkustah, kalau punya pimpinan susah, yang ingin mendapatkan adalah, orang yang jujur kan. Tapi ketika, ada orang-orang di masyarakat, bilang, kenapa yang punya orang jujur susah? Ketika ada pertanyaan, nyari orang yang jujur susah, di luar sana di masyarakat, ada juga orang berpikiran, untuk mencari, kenapa menjadi orang jujur susah, artinya, untuk mencari orang jujur, orang-orang itu, jadi orang jujur dulu. Ketika Anda menjadi orang jujur, Anda memancarkan kiberiasi jujur, dan Anda ketemu, sama teman-teman yang, sejenis. Apalagi adat misalnya, teman-teman, kalau di kampus ya, misalnya adat itu. Anda kalau ketemu dosen, sangat saya sarankan, teman-teman, kalau Anda ketemu dosen, sangat saya sarankan. Selalu siapkan, ball pen sendiri. Ada sebuah, etika, ada sebuah, kebiasaan yang belum Anda pahami, belum Anda pahami, bahwa, ketika Anda bertemu dengan dosen itu, ketika Anda bertemu dengan dosen itu, siapkan dua belas dari, karena kok, ketika Anda meminjam, ball pen ke dosen, lihat dulu, sudah diizinkan atau belum. Jadi, hindari, kalau misalnya ketemu sama dosen itu. terus sama saya diminta diarahkan untuk menulis dan seterusnya, tiba-tiba, paham jembal pen ya, kalau belum ada izin dan seterusnya. Itu harus dicek. Artinya apa Anda, bisa jadi, melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu, tanpa izin dari barang orang lain. Ada, 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 kebiasaan sepertinya. Kalau ketemu dosen, even Anda tidak ada arahan pertama pun, siapkan ball pen saja. Siapkan ball pen dan kertas, karena Anda harus catat apa dan selanjutnya. Siapkan itu menjadi pen. Apalagi, yang dari izin yang penting. Saya ambil contoh, nih, bagaimana etika untuk mengumum dosen? Teman-teman, ketika Anda mengumum dosen, ada nih, nanti Anda bisa bacakan di sini. Pastikan Anda ngasih, misalnya, ada salam dulu, perkenalan, itu yang paling penting, ada salam, adalah perkenalan diri. Karena, kalau misalnya dosen itu punya banyak kelas, mata kudiahnya banyak, mahasiswa yang banyak juga kan, jelas setelah kelasnya banyak. Itu tuh nanti kalau nomornya bisa jadi belum di save, bingung. Misalnya ada yang bertanya ke saya, ke WA, sama mereka, Pak, Pak, kalau tugas itu gimana ya? Lah, saya bilang, kamu itu siapa? Maksudnya siapa itu, Anda itu dari kelas mana? Mata kudiah apa? Kampus mana? Tugasnya itu. Yang lebih absurd adalah, saya pernah dapat pesan ke saya dulu adalah, Pak, kalau nomor KM saya berapa ya? Lah, itu tambah absurd lagi pertanyaannya. Terus juga, kalau mau ngirim-ngirim pesan, lihat waktu juga ya, waktu-waktunya. Kalau misalnya terlalu malam, besok lagi aja disarankan, kenapa? Kalau terlalu malam, sangat bisa jadi, kurang kondusif untuk fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tadi sarankan ini gitu. Ketika menghubungi dosen juga, hindari Anda nge-ping. Oke, jadi kalau misalnya nanti dosennya minta kepada Anda, tolong diinformasikan nomor Anda ya, sebagai koordinator, terus hirin ke dosen P. Hindarkan itu menjadi kurang sopan. Ya, kurang sopan. Apalagi ketika Anda berhadapan dengan dosen-dosen yang kaku, ketika Anda berhadapan dosen yang kaku, Anda melakukan itu, bisa di-strading Anda ya, kalau Anda melakukan. Ketika berperlaku, ketika Anda berhasil membentuk nilai-nilai dalam diri Anda, maka Anda akan berhasil memancarkan isi dalam Anda. Kan ibaratnya perumpamaan ini, kalau teko itu hanya menuangkan apa yang ada di isinya, maka yang Anda katakan, yang Anda lakukan, sesuai apa isinya, yang disini di kepalanya apa. Maka ketika Anda senang mempervokasi, biasanya, misalnya, berkata atau berlaku yang kurang etis, misalnya, maka yang sedang Anda pelihara isi itu dalam diri Anda seperti itu. Maka hati-hati, maka diri Anda suatu ya akan menjadi, apakah Anda memang ingin, menjadi yang katakanlah, berkata, berpikir, merasakan, berbuat yang kurang sehat, kalau diberapa sehat. Pelihara, pelihara. Kemudian, yang saya dapatkan, ada beberapa mahasiswa yang bingung, pertanyaan ini, misalnya. Salah satunya adalah, kenapa, secara umum, kalau misalnya masukin di Google Classroom, materi-materi, saya ingin tulis, ada rekaman materi YouTube Pak, saya kalau ngebuka Google Classroom, ataupun, nonton materi itu, itu nggak bisa menguatakan saya Pak, ini, pertanyaan dari beberapa orang, cuma ya, tampaknya belum jelas ini, selayaknya penjelasan yang saya sudah jelaskan, saya yakin saya bakal ases dijelaskan di pertemuan pertama, hanya bisa Anda hilang. Anda bisa hilang. Penjelasannya adalah, penjelasannya adalah, ketika, kenapa saya menyimpan materi di Google Classroom, biar Anda, nanti itu kan bisa mengakses materinya, sudah ter-sistematis, biar Anda nyaman tujuan itu. Kenapa saya menyimpan materi dalam video di YouTube? Ya, biar Anda kalau belajar, saya berusaha menyuruhkan, dan saya paham, kalau Anda yang sudah ikuti penelan learning sama saya, juga tahu, bahwa, tipe pembelajaran manusia itu beda-beda, terutama dominannya ada yang senang dengan visual, ada yang auditory, ada yang kinesi. Saya berusaha memfasilitasi itu semua. Salah satu caranya adalah, saya membuat rekaman, lalu dipostin di YouTube. Makanya, jadi kalau Anda belajar, harapannya itu, lebih mudah pilih saja. Misalnya, mau baca modul, atau mau lakukan presentasi, silakan. Itu sebenarnya fasilitas yang saya tawarkan, dan saya sama sekali, tidak ada niat untuk membantu Anda. Ya, harapannya menjadi clear, clear and clear. Terus ada pertanyaan, misalnya di beberapa kampus, ada yang portal kampus ya, misalnya. Portal kampus. Misalnya, kalau di Anda ada LMS, misalnya, ataupun ada daftar kade di Gubroko. Ada pertanyaan lagi, ya Pak, kenapa kita perlu mengisi daftar kade di semuanya? Itu kan ngabisin kuota lagi, dan efektif. Nah, kalau ada pertanyaan itu tidak ada, Anda lagi-lagi, ini penjelasan saya. Penjelasan saya, kenapa naruh, di dua itu. Ini untuk mengantisipasi Anda, seandainya, ada data yang error di salah satu. Misalnya, kalau Anda hanya mengisi di Google Form, tiba-tiba data di Prodi, itu error kehadirannya. Backup Anda nanti jadi bingung, hitung-hitung. Misalnya, tiba-tiba Anda tidak dihitung. Kan, yang katakanlah tanda kutub dirugikan Anda, untuk menjaga kemungkinan itu. Makanya saya menyarankan, udah di dua aja. Di dua aja. Makanya, enggak cuma LMS, misalnya. LMS juga kan, kita tahu sendiri, saya sering tanya ke Anda, itu sering error. Karena sering error, banyak yang bisa masuk, makanya saya memilih, tidak menyimpan materi di sini. Saya menyimpan materi, harapan yang lebih aman, di bentuk di Classroom. Itu loh, ada strategis rating-nya. Tujuannya untuk, keamanan Anda juga, keamanan Anda. Jadi, sekali lagi, saya tidak ada niat, sama sekali untuk merugikan Anda, terutama tentang kutub. Tujuan saya untuk lebih kemungkinan. Itu, bagaimana, bagaimana, Sampai jumpa di video selanjutnya.